Aku adalah orang muda katolik yang intuitif dan sangat peduli akan lingkungan. Hari ini kulangkakan kaki menuju satu tempat indah dan syarat makna. Semua keindahan ada di tempat ini, tempat yang dibangun bersama dengan kasih. Baga samurai yang bas suara, bangunannya yang kokoh membuatku aman di dalamnya. Dindingnya yang kalis mengundangku untuk menjaganya. Tanah lapangnya yang luas memintaku untuk menumpas sampah-sampah yang berserak. Tersadar aku, bahwa aku seringkali lalai menghargai tempat ini. Tempat yang sudah membuatku merasa aman, terbesit di dalam hatiku untuk peduli pada tempat ini. Miris memang, memandang gedung besar nan megah tanpa orang-orang peduli di dalamnya. Atau mungkin ada yang peduli, tetapi hanya itu-itu saja. Entahpun dia mencari sensasi, biarlah dia yang tahu. Aku hanya ingin semua yang berharga di sini, mampu selalu dijaga. Aku mengajak kita semua untuk menjaga tempat ini, menjaga bangunan, dan semua yang ada di dalamnya. Karena ini milik kita, tempat kita, dan kita yang ada di dalamnya. Mari ciptakan tempat yang membuat kita aman, menjadi tempat yang teraman. Tidaklah sulit sebenarnya, jika kita menyadarkan diri untuk terus peduli pada apa yang sudah ada pada kita. Terima kasih telah menonton! Semuanya harus dijaga, tidak ada yang boleh luput dari rasa peduli kita. Dari hal-hal yang kecil yang selalu kita sepelekan, sampai mungkin hal-hal yang besar yang memang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab. Seharusnya, semua yang ada di tempat ini tidak semraut, tetapi apik seperti pakaian kita setiap minggu. Seharusnya, semua yang ada di sekitar bangunan mega ini berwujud seni yang indah. Seharusnya, semua yang ada di dekatnya tidak kering kerontang, namun berkembang mekar, berseri seperti iman kita masing-masing. Ternyata, banyak yang perlu di benakku. Ternyata, banyak yang perlu di benakku. Ternyata, banyak yang sudah membuatku merasa aman. Ternyata, banyak yang sudah membuatku merasa aman. Terima kasih telah menonton!